Hidup tidak akan sama lagi. Semua itu karena siapa? Karena saudariku sendiri. Dia pengkhianat. Kim, jangan teralihkan ya. Balapan akan dimulai. Bisa lebih hati-hati. Kau hampir merusak foto keluarga kita. Aku tidak ada waktu untuk itu sekarang. Lihat, itu cepat dan juga seru. Aku juga mau coba. Tapi ayah tidak akan berikan kunci mobilnya padaku. Kurasa ada benarnya juga. Tapi Lucia akan selalu mencari cara. Kuncinya ada padaku. Aku akan mencoba ini. Tapi melakukan hal gila sendirian itu sangat membosankan. Kim, kau mau berpetualang denganku? Ayo ikut aku. Kita bisa melakukan apa saja. Kau mau menyetir? Ayolah, katakan iya. Oke, sepertinya itu seru. Ayo cepat. Hore, mimpi akan menjadi kenyataan. Apa kau yakin kalau ini tidak akan masalah? Ayolah, tidak akan terjadi apa-apa. Pedal mana yang harus diinjang? Ups, perjalanannya hanya sebentar. Kesayanganku, ini hancur total. Apa yang sudah kalian lakukan, anak-anak? Jangan marah. Semua ini salahnya Kim. Kim benar-benar anak yang nakal. Wow, dia sudah merusak mobil. Kita harus lakukan sesuatu. Lelah dengan kelakuan anak kalian, kami janji akan memperbaikinya. Hmm, itu sangat menarik. Hanya 30 hari, kau akan melihat versi baru dari Putri Nakalmu. Saatnya membuat keputusan yang penting. Kim, kami punya kejutan untukmu. Ini tiket ke Disneyland. Itu tidak terduga. Aku tidak akan menolak. Ayo kita pergi. Sudah tiba. Ini Disneylandmu selama sebulan ke depan. Ibu, ayah, terima kasih ya. Kalian benar-benar baik. Sampai jumpa, sayang. Bersenang-senanglah. Sangat sulit menjadi orang tua. Selalu berat membuat keputusan seperti ini. Tapi ini untuk kebaikan putri kita. Tidak ada perosotan atau komedi putar di taman ini. Mana ibu dan ayah? Sudah jelas. Kim berada dalam masalah. Jadi, aku harus di sini selama satu bulan. Tapi di sini tidak boleh pakai ponsel. Ini hanya boleh sekolah. Tidak ada yang lainnya. Oh, tidak. Ini akan jadi 30 hari terburuk dalam hidupku. Dan ini teman sekamarku. Aku langsung tahu kami tidak akan bisa berteman. Itu aneh. Dia gadis nakal dari iklan itu. Mungkin ini penipuan. Akan sulit bertahan di tempat ini. Kim, tangkap ini. Tapi tidak ada lagi perang bantal. Lucy sudah lupa kalau ternyata Kim dikirim untuk diperbaiki. Tidak mungkin. Kim sudah sangat baik. Aku harus selamatkan saudariku. Aku ada rencana. Lucy harus segera tiba di sana. Akan lebih cepat kalau naik mobil. Sebaiknya dia menjauh dari mobil ayah mulai sekarang. Kim, aku akan menjemputmu. Dia sudah dekat. Kasihan saudariku. Dia pasti sedih dan juga kesepian di sana. Kim, ini aku datang. Kau tidak boleh melihat keluar jendela ya. Cepat kembali ke kamarmu. Ada apa di sini? Tapi Lucy akan selamatkan saudarinya. Itu yang harus kau perhatikan. Bagus sekali, Abby. Anak pintar. Apa? Dia gadis terburuk di dunia. Ini sangat tidak adil. Bagaimana kalau aku kabur? Sekarang juga. Aku tidak bisa tinggal di sini. Keadaan sudah aman. Oh, tidak. Abby, tidak begitu. Ayo, tidurlah kembali. Tapi ada halangan yang lain. Hati-hati melangkah. Jangan terburu-buru. Ups, semoga tidak ada yang dengar. Aku harus pergi dari sini. Pintu keluar sudah dekat. Pintu yang mana ya? Pintu ini atau pintu itu? Mana yang harus kupilih? Oh, terserah. Ups. Maafkan aku, Bu Carrie. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Rencana gagal. Aku harus kembali ke kamarku. Saat tidak mempunyai teman, Abby cukup menyenangkan. Sabarlah, Kim. Aku ada di sini. Ayolah sekarang. Lihat keluar jendela. Tapi Kim sedang sibuk sekarang. Ada pertarungan yang seru di tempat ini. Baiklah, kita coba cara yang lain. Lihat sinar mataharinya, Kim. Bagaimana kau bisa melihat titik cahaya dengan yang sedang terjadi? Saatnya rencana B. Maafkan aku, Kim. Ini Lucy. Aku tidak percaya dia bisa merasa bersalah. Kau mau apa, Lucy? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayo pergi dari sini. Tapi kau tidak bisa kabur dari Bu Carrie. Aku bilang berhenti di situ. Lucy, biarkan aku sendiri. Selamatkan dirimu. Akankah para gadis nakal bisa direhabilitasi? Tidak. Lucy tidak akan meninggalkan saudarinya. Dan dia tahu bagaimana cara mendekati Kim. Bagus sekali. Ada pelajaran seni hari ini. Ini mudah. Dia hanya harus menjadi model untuk sebentar. Ambillah cuti. Aku hampir siap. Itu saudariku. Ayo mulai melukis, Kim. Rapi seni benar-benar manjur. Iya, itu dia yang kurang. Ayolah, Kim. Kau pasti bisa. Wajahnya tidak asing. Tetap diam. Ini tempat lahirnya karya seni. Aku harus alihkan wanita itu. Dan bicara dengan Kim. Buka penyamaranku. Ini sangat tidak bertanggung jawab. Kim, ini aku. Waktunya untuk balas dendam. Tunggu saja, Lucy. Kau akan segera melihat wajah aslimu. Kim, itu mengerikan. Monster seperti apa ini? Kau bisa tahu gadis ini punya masalah kejiwaan yang serius. Tapi dia bisa disembuhkan. Di mana dia sekarang? Ini benar-benar aneh. Kim, kembalilah ke tempatmu. Dan kau, silakan pergi. Ayo melukis lagi, Kim. Sekarang kau bisa menggambar yang sangat indah. Makanan di sini menjijikan. Aku tidak mau makan lagi. Terima kasih. Bubur oatmeal ini merusak selera semua orang. Anak-anak makanlah. Waktu terus berjalan. Kita harus bergegas. Karena kantin akan disemprot dengan anti-serangga. Dan itu untuk kesehatan. Kim, ayo cepat. Aku datang menjemputmu. Ini kendaraan kita. Masuklah ke tas. Dua saudari ini benar-benar berani. Kau tidak apa-apa, Kim. Aku memegangmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tapi Bu Sofi tidak membiarkan itu terjadi di kantinnya. Biar kulihat isi tasmu. Ups. Hai. Aku kecoa raksasa. Rencana melarikan diri sudah gagal. Aku akan pergi dari sini, oke? Kasihan, Kim. Dia dalam masalah. Apa kau lapar, sayang? Aku akan menyuapimu. Sudah cukup. Aku kehabisan ide untuk selamatkan Kim. Tapi masih ada satu hal lagi. Buat kesal ayah dan ibu. Dan mereka akan mengirimku ke rehabilitasi juga. Ini akan mudah. Kita mulai dengan sedikit kejahilan. Ibu, ini lipstick kesukaan ibu. Aku tidak sengaja, Bu. Tidak masalah, Lucy. Itu biasa. Apa? Kenapa ibu sangat baik? Tambah lagi kejahilannya. Lihat, ibu. Aku sudah merusak baju yang mahal. Tidak masalah, Lucy. Ibu punya hadiah untukmu. Ini adalah baju baru. Ini tidak bisa diterima. Tapi ada satu yang tidak bisa dimaafkan orang tua. Aku mau ditato. Yang besar dan sangat mencolok. Oh, kenapa ini sakit sekali? Ibu, lihat. Ibu pasti suka. Ini dia. Bagus sekali, Lucy. Kerja bagus. Lihatlah tato ibu. Ini sangat menyebalkan. Berapa kali aku harus melakukan ini? Ini sudah tamat. Keluargaku tidak bisa diselamatkan. Aku sudah mencoba semuanya. Tidak ada yang berhasil. Kami tadinya bahagia. Sudah kuputuskan. Aku akan memberitahu orangtuaku. Kuharap mereka segera pulang. Akhirnya. Saatnya membuat pengakuan. Ibu, ayah, kita harus bicara. Aku yang menyuruh Kim untuk menyetir mobil itu. Keluarkan dia dari sekolah mengerikan itu, ayah. Oh, ya ampun, Lucy. Apa yang sudah kau lakukan? Sekarang kau dihukum, Lucy. Tyler, ayo cepat. Sekarang kita harus membawa Kim pulang. Mencuci mobil sangat membosankan. Tidak seperti menaikinya. Tapi Lucy masih beruntung. Hukumannya bisa saja lebih berat. Apa kabar, Lucy? Kim, kau sudah kembali? Oh, iya, Lucy. Dan kami juga mampir ke Disneyland. Kau percaya itu? Dan aku tidak diajak. Tapi aku mengerti. Aku pantas menerimanya. Aku janji. Sekarang aku akan berkata jujur. Kalian suka video baru kami? Mana bagian favorit kalian? Beritahu di komentar. Jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya. Jangan lewatkan cerita keluarga yang baru di Trum Trum Wow.